Oke guys, ketemu lagi di channel bagaimana? Oke, jadi di video kali ini aku bakal membuat eksperimen lagi gitu cuy Tapi di video kali ini aku bakal bikin neru Bane gitu cuy Jadi aku disini bakal bahas Bane tuh lebih bagus pake Intinya Bane tuh lebih bagus jadiin Fighter atau Magi gitu ya Jadi emblem Assassin atau Magi Jadi Bane ku tuh Bane Fighter tuh tetep pake emblem Assassin cuy ya Jadi untuk Bane yang pake emblem Assassin tuh adalah seperti ini Intinya tuh Bane Physical Attack gitu lah ya Jadi kita pakenya yang Assassin seperti ini cuy ya Sebenernya kalian pake ini juga bisa Cuman di video kali ini aku bakal jelasinnya tuh yang pake Assassin sama Magi aja gitu cuy Jadi yang Assassin tuh settingnya seperti ini gitu ya Di Move On Speed terus di Physical Penetration terus ambil yang Killing Split cuy ya Aku hero tuh lebih suka Killing Split aja gitu ya Terus untuk yang Bane yang Magi tuh bakal settingnya seperti ini Di Move On Speed sama di Magical Penetration terus ambil yang Magic Warship cuy Sebenernya tuh bisa bikin ini juga ya Cuman aku lebih suka yang ini karena bisa ngebakar-bakar gitu cuy Jadi lebih enak lah ya Jadi seperti ini untuk emblemnya gitu cuy Terus untuk itemnya Oke jadi untuk itemnya itu seperti ini Nanti yang bakal aku pake gitu ya Jadi untuk yang Fighter tuh aku bakal pake yang atas ini Ya jadi untuk Bane Fighter aku bakal pake yang atas ini Terus untuk yang Bane Magi bakal aku pake yang tengah cuy Gampangannya gini aja lah ya Jangan Bane Fighter cuy ya Bane Assassin aku pake yang atas Terus Bane Magi pake yang ini cuy Jadi kedua itemnya ini ntar yang bakal aku coba Jadi kita harus lewat ke videonya gitu ya Kita bakal coba liat perbedaan Kira-kira tuh lebih sakit Bane yang emblem Assassin atau yang Magi gitu cuy ya Jadi seperti itu Top Global Bane yang sekarang tuh kebanyakan pada pake emblem Magi cuy Nah Top Global yang sekarang tuh kebanyakan pada pake Magi cuy ya Nah ada yang Assassin juga ya Nah jadi itu tadi ya Ada yang Fighter juga Jadi ini adalah alasan aku bikin video ini gitu cuy ya Jadi lebih sakit yang mana gitu Jadi kita harus lewat ke videonya cuy Oke let's go Oke untuk yang pertama adalah di movement speed gitu ya Jadi beda emblem tuh juga harus tau gitu ya guys ya Untuk movement speednya disini tuh sama Karena tadi sama-sama ada movement speed dari emblemnya gitu Jadi sama cuy Oke sekarang kita boleh coba basic attacknya tanpa item gitu ya Kira-kira lebih sakit yang mana gitu cuy Oke dan langsung ada criticalnya yang Assassin ya Dan pasisnya Bane itu adalah pasisnya tuh dia adalah physical gitu ya Nah jadi pasisnya tuh lebih sakit kalo pake Assassin cuy Dan disini damage-nya tuh juga lebih sakit yang Assassin cuy Untuk basic attacknya gitu ya Karena basic attacknya Bane itu emang damage-nya tuh adalah physical cuy Bukan magical gitu cuy Oke sekarang kita boleh coba skill 1-nya gitu ya Skill 1-nya tuh dia tuh damage-nya tuh adalah physical gitu ya Nah tuh dia tuh damage-nya physical intinya kalo untuk yang skill 1 gitu cuy Kalian bisa lihat disini perbedaannya gitu ya Ini jadi ini bener-bener real dari emblem Jadi tanpa item nih ya Kita boleh coba tanpa item dulu cuy Dan disini lebih sakit yang Assassin cuy Untuk skill 1-nya kalo tanpa item gitu ya Oke karena yang Assassin tuh dia cocok banget dengan skill 1 Bane Yang secara itu tuh skill 1-nya Bane tuh emang damage-nya tuh physical cuy Bukan magical gitu ya Oke sekarang kita boleh coba skill 2-nya Oke jadi disini aku mulai dari darah sekarat Supaya kalian bisa tau perbedaan ketika regen-nya gitu ya Oke jadi regen-nya disini lebih banyak yang magi cuy ya Ya coy jadi untuk regen-nya lebih banyak yang magi Kalo kalian lihat disini Nah kan ya Dan disini damage-nya juga lebih sakit yang magi Kalo kalian lihat cuy Nah tuh ya Yang magi dia sampe 500 magical damage Yang Assassinnya cuma 400 gitu ya Bisa disembuhkan skill 2-nya tuh damage-nya adalah magical gitu cuy Jadi cocok banget dengan emblem magi gitu ya Jadi lebih sakit yang magi cuy Kalo untuk skill 2-nya ya Oke seperti itu cuy Oke sekarang kita coba ultimate-nya ya Oke jadi disini untuk ultimate-nya dia lebih sakit yang magi ya Daripada yang Assassin Karena damage Bane yang sekarang tuh ultimate-nya dia itu lebih Ya damage-nya ganda cuy Cuman lebih sakit yang magi sih ya Kalo untuk damage-nya cuy Intinya ultimate-nya tuh tetap lebih sakit yang magic cuy Kalian bisa lihat ya Karena lebih cocok magic aja sih Kalian bisa lihat perbandingannya seperti ini Dan cooldown-nya juga sama kalo tanpa item gitu ya cuy ya Ambil sama cooldown-nya Oke jadi seperti itu cuy Oke sekarang aku bal coba nih ban-nya full item Jadi item yang aku pake seperti ini gitu ya Kalian bisa lihat aja ini item yang fighter dan item yang magi Jadi seperti ini Jadi untuk keduanya nanti aku bal pake item ini atau bullet ini gitu cuy So kita bisa lihat dari basic attack dulu cuy Oke dari basic attack dulu cuy Oke Nice Langsung mati ya yang Assassin cuy Jadi untuk Bane yang fighter dia bener-bener langsung mati gitu cuy Karena basic attack-nya tuh memang dia damage-nya fisikal sih Bukan magical cuy Kalo yang magi dia agak lama untuk ngebunuhnya gitu ya Jadi disini untuk basic attack-nya lebih sakit yang Assassin cuy ya Daripada yang magi gitu cuy Oke sekarang kita bal coba skill 1-nya Oke untuk skill 1-nya bisa kalian lihat ya Lebih sakit yang Assassin cuy ya Jelas lebih jauh-jauh sakit yang Assassin Aku ulangin lagi karena skill 1-nya Bane itu dia damage-nya fisikal gitu ya Jadi lebih cocok pake yang Assassin cuy Jadi damage dari skill 1-nya lebih sakit Kalo kalian pake Assassin ketimbang yang magi gitu cuy Oke sekarang kita coba skill 2-nya Oke cuy yang skill 2-nya langsung meninggal gitu ya Buatnya cuy Jadi skill 2-nya tuh Karena skill 2-nya tuh memang dia damage-nya dari awal tadi magical ya cuy Jadi dia lebih cocok aja kalo pake item sama yang belum magi ya Dan langsung meninggal cuy Daripada yang Assassin biar lama ya damage-nya Nah damage-nya tetep segitu cuy Tapi yang magi dia langsung tewas aja gitu ya Dan kalian juga bisa lihat tadi penggunaan mananya gitu ya Jadi penggunaan mananya tuh lebih irit yang magi cuy Oke sekarang kita coba ultimate-nya gitu ya Oke coy yang magi langsung tewas lagi gitu ya Oke jadi yang magi tuh bener-bener kayak sakit banget lah coy intinya ya Untuk yang Assassin ya gak terlalu sakit Jadi kalo kalian pake emblem magi itu ultimate-nya bisa sakit banget coy Jadi kesimpulannya disini untuk ultimate-nya itu lebih sakit Kalo yang pake emblem magi cuy ketimbang yang emblem Assassin gitu ya Oke sekarang gue bakal coba solo turtle ya Kalo kalian ada disini di menit yang sama cuy Oke jadi ini untuk kita bakal coba lihat kira-kira lebih unggul yang mana gitu ya Oke oke untuk yang magi dia damage-nya sakit banget coy skill 2-nya ya Oke jadi kita bakal coba lihat disini kira-kira lebih kencang siapa Untuk membunuhnya kira-kira lebih cepet siapa gitu cuy Oke kalo kalian lihat disini untuk yang Assassin tuh dia skill 1-nya sudah sakit banget coy Tapi yang magi dia skill 2-nya juga sakit coy Tapi disini untuk demensya lebih sakit yang Assassin ternyata untuk solo turtle gitu coy Lebih unggul yang Assassin kalo untuk solo turtle gitu coy Oke jadi untuk solo turtle dia lebih cepet yang Assassin ketimbang yang magi coy Oke sekarang gue bakal coba solo lot gitu ya guys ya Solo lot coy Nih kalian bisa lihat disini sekali sembur yang magi segitu satu bar coy ya Nah tapi kita bakal coba lihat karena untuk ngelot tuh yang dibutuhkan tuh damage dari basic attacks ya Kebanyakan emang yang fighter-fighter gitu coy yang lebih sakit ya Oke jadi disini ternyata lebih sakit yang Assassin gitu ya untuk solo lot Dan kalian bisa lihat disini untuk penggunaan mananya juga lebih hirit yang magi gitu ya Kalian bisa lihat oh yang fighter tinggal segitu coy Karena yang fighter tuh pasifnya band itu juga lebih sakit gitu coy Nah oke jadi lebih sakit yang Assassin tuh ya jadi untuk solo lot gitu coy Intinya seperti itu aja sih ya Nah yang magi masih masih sibuk coy ya intinya Nah seperti itu oke jadi seperti itu coy jadi lebih sakit yang Assassin tuh ya Oke jadi itu tadi videonya di kesimpulannya tuh adalah seperti ini Kalau kalian tuh pengen tahu gitu ya untuk band yang fisikal itu tuh intinya dia tuh yang sakit itu cuma di basic attack Pasif sama skill satunya aja gitu coy ya untuk skill 2 sama ultimate tuh dia damagenya nggak bisa maksimal gitu Intinya damagenya tuh sakit cuma nggak sakit banget lah intinya nggak bisa maksimal gitu ya Jadi untuk fisikal tuh yang sakit dia cuma di ini di pasif ini ya Karena pasifnya dia itu adalah pasifnya itu adalah fisikal damage coy bukan magical damage gitu ya Jadi untuk basic sama pasif tuh dia bakal lebih sakit kalau kalian pakai band yang fisikal atau yang lemah Assassin Terus untuk skill satunya itu dia juga bakal lebih sakit karena skill satunya dan itu dia adalah damagenya itu fisikal damage coy Jadi skill satunya lebih sakit nah cuma untuk skill 2 sama ultimate itu tuh dia bakal agak berkurang ya Untuk skill 2 dia nggak bakal terlalu terlalu ngefek gitu ya Karena ini damagenya untuk skill 2 itu adalah magical gitu coy magical damage gitu ya Oke jadi untuk ultimate nya itu disini dia damagenya juga magical damage ya lebih dominan magical damage coy Jadi untuk band yang fisikal tuh ultimate nya nggak terlalu sakit sih ya nggak sakit yang magi gitu coy Jadi seperti itu untuk yang band yang fisikal coy Nah kalau untuk yang band yang magical itu tuh udah pasti gitu ya Untuk skill 2 nya dia bakal sakit banget karena ini cocok banget karena skill 2 nya adalah magical damage Dan ultimate nya juga bakal lebih sakit gitu coy makanya dari itu band itu kalau diberi magi itu gila banget coy Karena skill 2 sama ultimate nya bakal lebih sakit gitu ya Dan dia ngeheal nya itu lebih banyak coy Kalau kalian pakai emblem magi ketimbang yang fisikal gitu ya Cuman kelemahannya ya band yang magi itu dia skill 1 sama basic attack sama pasifnya itu udah nggak bakal sakit coy Nggak terlalu berasalah damagenya gitu ya Oke jadi seperti itu aja kalau aku lebih milih band itu jadi magi Jadi kalau aku sendiri tuh lebih enak band yang pakai emblem magi aja ya Jadi seperti itu karena emang gila banget sih ini sekarang coy Ini hero gitu ya Jadi sebelumnya aja videonya Kalau kalian pengen hero apalagi kalian tinggal aja komen di bawah coy Ntar aku bikinin gitu ya Oke jadi thank you udah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya coy Oke bye bye